Terima kasih Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Selamat beribadah semuanya Mereka pada kemana? Mereka lagi sakit kak Ya kasihan, tapi impi tetap datang ke Impa kan? Iya pak Ayo kita ke Impa yuk Hari ini Kak Adit yang cerita? Iya dong Wah asik, ayo kak kita perin sama-sama Shalom adik-adik, selamat hari minggu Bertemu lagi dengan Kak Adit di IHMPA hari ini Kak Adit tanya apa kabar adik-adik? Kak Adit berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat Bersemangat dan bersuka cita Sebelum kita mulai impa hari ini Kak Adit ajak kita nyanyi dari Kidung Ceria 92 Aku mau mengerti Aku mau mengerti Kasih Tuhanku Ia diselita Untuk diriku Sungai Tuhanku Aku kasihnya Aku selerahkan diri Jadi miliknya Adik-adik saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Kak Adit ajak adik-adik Untuk berdoa Siapkan hati Duduk sikap yang baik Kita satu di dalam doa Kita berdoa Ya Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Terima kasih Buat penyertaanmu kepada kami Sampai pada saat ini Ya Tuhan Sementara lagi kami akan mendengarkan firmanmu Kiranya kumberkati kami Sehingga kami bisa mengerti dengan baik Firman yang akan disampaikan ya Tuhan Dan kami bisa terapkan dalam kehidupan kami Kami bisa menjadi teladan Dalam kehidupan kami Setiap firman yang kami dengar Dalam impah hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Dengan doa yang kami panjatkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Adik-adik Kita akan mendengarkan firman Tuhan Dengan membaca Dari Matius 8 ayat 1-4 Setelah Yesus turun Dari bukin Orang banyak berbondong-bondong Mengikuti dia Maka datanglah Seorang yang sakit Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Hal ini Hal ini kepada siapapun Tetapi pergilah Perlihatkanlah dirimu kepada imam Dan persembahkanlah persembahan Yang diperintahkan Musa sebagai bukit bagi mereka Tema cerita kita kali ini Yaitu Kemahakuasaan Alam Selamat pagi adik-adik Pagi ini Kadit akan bercerita tentang Tuhan Yesus Yang menyembuhkan orang kusta Sebelum kakak bercerita Apakah adik-adik tahu Atau pernah mendengar Apa itu penyakit kusta? Ya Penyakit kusta itu Salah satu jenis penyakit kulit Yang umumnya membuat badan semengerita Menjadi rusak Dan kusta ini Salah satu penyakit Yang menyelaruh adik-adik Nah Adik-adik Dalam bahan bacaan Alkitab kita milik ini Yang terambil dari Matius 8 Ayat 1-4 Menceritakan bahwa Pada waktu itu Tuhan Yesus Sudah berkhutbah di bukit Banyak orang datang berkumpul Dan mendengarkan ajaran Dan perintah Allah Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Setelah Tuhan Yesus berkhutbah Dia turun dari bukit Dan mendapati Seorang yang menderita kusta Datang dan bersujud di hadapan Tuhan Untuk meminta kesembuhan dari Tuhan Orang kusta ini Sangat percaya sekali sama Tuhan Tanpa ragu-ragu Dan sangat yakin kepada Tuhan Yesus Bahwa dia pasti disembuhkan Oleh kuasa Tuhan Yesus Dan tahu adik-adik Apa yang terjadi setelah itu? Benar Pada saat itu juga Penderita kusta itu Langsung sembuh Wah hebat sekali ya Tuhan Yesus itu Apakah adik-adik percaya Kalau Tuhan Yesus juga mampu memberikan Kesembuhan bagi adik-adik Jika adik-adik sakit Atau apakah adik-adik percaya Tuhan Yesus juga mendengar doa adik-adik Ketika adik-adik berdoa Untuk kesembuhan keluarga Atau teman adik-adik yang sedang sakit Tapi Hanya percaya adik-adik ya Adik-adik juga harus memiliki kepatuhan Ketaatan Dan ketekunan Melakukan suatu perintah Contohnya ya Adik-adik Seperti pandemi saat ini Untuk adik-adik bisa terhindar dari virus corona Adik-adik harus menjalankan protokol kesehatan Yaitu Pertama Memakai masker dengan yang benar ya Yang kedua Hajin mencuci tangan dengan sabun Dan juga air mengalir Yang ketiga Menjaga jarak Dan itu Adik-adik lakukan dengan suka cita Jangan marah-marah Atau terpaksa Karena Adik-adik tahu Bahwa yang adik-adik lakukan itu Untuk Mematuhi perintah Tuhan Dan menjalankan Hati Tuhan Yesus Adik-adik Ada juga Caktur bahagian lainnya Yang adik-adik harus lakukan Pertama ya Adik-adik harus rajin berdoa Kedua Rajin membaca Alkitab Yang ketiga Rajin mengikuti IEMPA Secara online Dan yang keempat Harus rajin berdoa Mendoakan keluarga Atau teman adik-adik Yang sedang sakit Adik-adik Sampai disini dulu ya Ceritanya Kak Adit Semoga Apa yang Kak Adit Sampaikan Adik-adik bisa mengerti Dan pahami Dan juga Adik-adik Harus terus percaya Kepada Kemahkuasaan Tuhan Yesus Dalam hidup Adik-adik Tuhan Yesus Berkati kita semua Adik-adik Adik-adik Kita telah mendengarkan Firman Tuhan Kita respon Firman Tuhan Dengan menyanyi Dari lagu Dengan judul The Wise Man And the Foolest Man The Wise Man Build his house Upon the rock The Wise Man Build his house Upon the rock The Wise Man Build his house Upon the rock And the rains Came tumbling down The rains came down And the floods Came up The rains came down And the floods Came up But the house On the rocks To burn The foolish man Build his house Upon the sand The foolish man Build his house Upon the sand The foolish man Build his house Upon the sand And the rains Came tumbling down Selamat menikmati 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 Selamat menikmati